Misal ratusan warga di pesisir pantai Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dini hari tadi mendadak keluar rumah dan mengungsi. Isu gelombang tinggi dan tsunami membuat warga berbonong-bonong menuju lokasi tinggi seperti perbukitan. Pesisir pantai Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan mendadak heboh dini hari tadi. Ratusan warga keluar rumah dan berbondong-bondong ingin menuju perbukitan setelah mendengar isu gelombang tinggi dan tsunami. Kepanikan warga semakin menjadi saat air laut terlihat surut. Warga pun membawa anak-anak mereka dan barang bawaan pakaian saat mengungsi. Tapi waspada kayak di Lampung, Banten kan gak pernah terjadi apa-apa tiba-tiba udah naik saja air pasang, air tsunami. Jadi awak waspada itu dari sekarang. Selagi masih bisa berlari, awak larilah. Sebelumnya dalam tiga hari terakhir, pesisir Sibolga diterjang gelombang tinggi. Air laut bahkan menghantam akses jalan di atas laut kawasan pemukiman hingga ambruk. Gelombang tinggi juga membuat was-was para nelayan yang melaut untuk mencari ikan. Dari Sibolga, Raimon Ainyus melaporkan. Dari Sibolga, Raimon Ainyus melaporkan.